Perselisihan antara Hotman Paris dan Otto Hasibuan Ketua Umum Peradi tampaknya makin memanas. Pasalnya, Hotman telah mengundurkan diri dari organisasi tersebut, namun Otto masih mempertimbangkan hengkangnya Hotman. Lantas, mengapa keluarnya Hotman terkesan pelik? Lalu, benarkah efek dugaan Hotman langgar kode etik? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Hotman Paris dikabarkan telah melayangkan surat pengunduran diri dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi. Hal ini bermula lantaran Hotman sempat kecewa dengan Otto Hasibuan selaku Ketua Umum Peradi. Hotman merasa disindir akibat memiliki kehidupan yang hedon. Tak hanya itu, Hotman mengabarkan telah bergabung dengan organisasi advokat lain, yakni Dewan Pengacara Nasional atau DPN. Pengacara kondang ini bahkan sudah mempunyai kartu advokat baru. Presiden DPN Indonesia, Faisal Hafid, juga mengonfirmasi hal tersebut. Usai bergabung organisasi lain, Hotman menyinggung tentang masa jabatan tiga periode Otto sebagai Ketum Peradi. Hotman juga menantang Otto menunjukkan SK ke pengurusan tiga periode pimpin Peradi. Pasalnya, Hotman mengungkapkan kalau anggaran dasar Peradi hanya boleh dua periode saja. Di sisi lain, Otto telah menerima surat pengunduran diri dari Hotman. Namun, hal tersebut tak membuat Hotman secara otomatis keluar dari sana. Otto mengungkapkan Peradi masih mendiskusikan hengkangnya Hotman. Otto juga tak menjelaskan lebih detail terkait penyebab Hotman cabut dari Peradi. Bukan tanpa alasan, Otto membeberkan masalah ini berkaitan dengan Pasal 30 Undang-Undang Advokat Indonesia di mana setiap advokat Indonesia wajib bergabung dengan Peradi. Apabila Peradi mengabulkan keputusan Hotman, maka mereka melanggar undang-undang. Adapun Otto membantah telah menyebut Hotman melanggar kode etik advokat karena memamerkan hartanya. Pengacara ini menegaskan bahwa ia tak memiliki kewenangan untuk menilai apakah sikap Hotman yang pamer harta itu termasuk pelanggaran terhadap kode etik advokat. Namun, Otto mengaku khawatir akan muncul stigma profesi pengacara identik dengan perilaku hedonisme. Karena itu, Otto berharap tak ada generasi muda yang menjadi advokat hanya karena ingin kaya raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!